hai oke Halo semuanya semuanya kembali dirbaan Indonesia dan di video kali ini kita kembali lagi mereview medbus di GTA salandreas dan akhirnya saya kembali facecam ya karena kemarin-kemarin dua video kemarin ya kemarin dua video kemarin yang review kemarin itu yang beset bus sama yang konferosnya tidak facecam karena yang pertama yang jetbus itu saya baru bangun tidur terus juga yang konferos itu saya lagi sour jadi mukanya lagi ngantuk-ngantuknya nah langsung aja ya daripada ini bahasa-bahasa makin panjang ini kamu jangan kita review kali ini ini adalah jetliner S-liner sebenarnya ini S-liner by Rahayu Santosa Oke ini konfurtan dari Mas Nazmi ini untuk bahasa saya lupa ya bahasa dari Mas Lukman kalau nggak salah dari UKTS terus juga ini di reedit lagi sama Mas Nazmi menjadi S-liner seperti ini yang bisa kalian lihat seperti ini Oke kalau dari tampilan depan sebenarnya enggak ada beda dengan jetliner biasa ya ini seperti jetliner cuma ada bedanya itu di bagian samping di sini bagian samping pilihnya dia lebih ada motif ya kalau jetliner kan lebih polos ya kalau disini dia bermotif tapi hanya itu aja bedanya dan ini juga spesial salah hanya kalau selesai lalu Iya saya nggak salah ya ini hanya dimiliki oleh PO Sun aja kalau misalnya ada juga unit-unit yang pakai S-liner selain Sun silahkan kalian komentar di bawah ya saya kasih tahu saya kasih tahu saya karena saya cuma taunya Sun aja yang pakai S-liner ini Oke ini agak susah Oke kita lihat dulu bagian depannya di sini untuk masalah perlampuan Oke untuk masalah perlampuan di sini lampu di bagian atas dia nyala kanan kiri juga sebuah nyala dan juga ini nyala juga ada ambient lightnya juga terus juga ini standar layak di standar seperti jetliner dia juga warnanya biru sih ini LED nya warna biru ya jadi warna biru adalah pusannya juga ada lampu foklame juga terus juga ada lampu mungkin DRL tapi enggak tuh kayak bukan DRL tapi ada lampu garis layak LED garis disitu itu tapi dalam pun cuma segini aja sih Oh kabut tahu ya ini cuacanya tiba-tiba berubah terus tunggu cuacanya baik dulu sebetul tinggal dicerit aja sih Oke hujan lagi Toto sekarang eh terlalu kok malah tiba-tiba pagi Oke ya ini bagian depannya seperti inilah ya Oke normal gitu Oke normal tidak apa kok enggak yang bagus banget tapi enggak jelek juga gitu Oke untuk meja yang di screen sustan ini Oke itu juga ada logo skanya dan logo skanya juga patent jadi tidak bisa diubahnya bisa diganti ke sini juga spionnya kelihatannya spion gajahnya ini dia detail banget ya ketimbang bodinya justru ini spionnya detail sendiri dari membuat ini berat dan kalau misalnya nanya bisa di Android atau enggak saya saya enggak yakin dia bisa di Android karena membuatnya juga udah berat banget pakai ini untuk apa channelnya seperti ini Oke lah untuk apa channelnya itu tulisannya itu bisa ya terserah Anda lah kalau misalnya anda suka bikin livery itu terserah tulisannya mau PO Anda tuh apapun itu bisa Oke sekarang kita ke bagian samping di bagian sampingnya di sini ini nggak ada beda sebenarnya dengan jatahnya cuma bedanya di bagian depan aja dia dikasih kayak list krum aja itu aja bedanya sebenarnya enggak ada lagi terus juga untuk pasrah perlampuan saya juga saya suka sih perlampuannya di sini nyalaannya dia ada ambient lightnya itu juga di bagian sini di bagiannya lu selam pusen tapi nih ya nggak kedip terus juga disini juga dalam pun juga tuh disitu ya di bagian overhangnya terus ada emblem jetliner di situ ada emblem skanya juga disitu ini velgnya dia velg krum enggak tuh bukan aku akannya tapi yang jelasin krum ya terus juga ini ada di handlenya juga dia ada ambient lightnya warna biru ini juga sama ini banyak dia agak-agak kedalam sedikit ya ini kemungkinan karena handling yang saya pakai karena di sini dia mungkin enggak kasih handling jadi sudah biasa sudah pasti lah ya kalau misalnya memutnya dia dia tidak-tidak dia tidak ngasih handling sudah pasti saya akan pakai handlingnya NGR gitu nggak kemungkinan ini karena efek pakai NGR jadi seperti ini mungkin loh ya saya belum coba pakai ng handling yang lain Hai jadi sayangnya emang dia nggak ada buka-bukaan sama sekali jadi udah seperti ini aja tuh saya udah pencet ya di sini nggak ada yang bisa dibuka sama sekali dipukul juga seperti nggak bisa kita coba pukul ya ya tidak ada sama sekali yang bisa kita buka di sini tuh nggak ada jadi dia nggak punya aksen buka-bukaan terus juga disini Chrome juga apa channel seperti ini Oke ini udah mulai pagi lagi cepet banget waktu Oke gue juga di bagian apa ya spoiler spoiler AC disitu ada tulisan jetliner dari itu nyala tulisannya oke itu juga tuh apa channel juga oke bagus ya kacanya enggak terlalu gelap apa channelnya terang itu saya suka seperti itu apa channel modelnya wajar lengkap sampai sini dan nih udah ada ada lambang save-nya diganggu nih eh muter-muter kita menimbulkan dulu bisa deh karena ini agak ganggu sama emblem itu itu yang belum save-nya itu ya oke oke di sini kita lihat ada apa aja di sini disini sebenarnya standar jadi enggak ada macem-macem tuh untuk lampu juga lampu khasnya jetliner lebih lampunya sampai ke kap mesin ya kalau nggak sampai kap mesin lampu jetliner itu ini sampai kap mesin juga ada kayak ini ya ada chrome jetliner terus juga lampunya disini ini muter-muter nih kenapa sih bisa ada lampu LED garis semua dalam pusatnya seperti itu ini kayaknya ada ini ada lampu mundur pastinya sepertinya ya saya belum coba nanti kita coba aja di atas juga dalam punya juga kenal pot seperti ini tuh juga ada ambient light warna hijau di bawah ya enggak tahu nih dari mana ini ambient lagi tapi ada warna hijau di situ itu oke seperti itu bahkan seperti ini kita langsung ke interiornya sekarang Hai kerennya sepertinya ini terlihat menarik Oke ini bagian interiornya emang untuk bagian dashboard ini sayang banget sepi sekali untuk punya dashboardnya ya bahkan cuma ada setir di situ setirnya juga melayangnya setirnya dashboardnya juga seperti ini polosan banget ya disitu sih ya sayangnya disini tapi tuh kursinya sih bagus ya detail detail teksturnya bagus jadi ini bagian dalamnya ini saya suka nih adalah bagian perlampuannya disini lihat lampunya cakep banget disini tuh juga tidak hanya di bagian tengahnya aja tapi di bagian samping kanan kiri juga itu ada lampunya disitu meskipun emang di bagian lover AC nya gak nyala dan apa ya ya cover AC nya di cover AC jet boost emang jetlander itu cover AC jet boost atau enggak saya nggak tahu karena saya belum pernah naik jetliner sebelumnya ini adalah kerasnya jadi versi eksekutif ya kalau seperti ini ini di pintu tengah jadi ada toilet sosial di sini Iya tapi saya yakin kosong itu gak disinya sebenarnya sih polos-polos aja sih enggak detail-detail banget untuk interiornya terus juga ada TV monitor di samping kanan kiri ini adalah totalnya banyak banget ya biasanya kan tiga ya tiga di kanan tiga di kiri ini empat di kanan empat di kiri tapi TV nya Oh TV tetap dua coba jadi ini TV nya banyak banget di sini okelah Oke sekarang kita karena udah bahasa lagi kita coba ya jalan itu tuh di belakang itu adalah legasi disitu itu adalah bocoran untuk TV berikutnya ya itu masih dalam proses tes jadi itu cuman jadi clue aja ya kita udah berada di bisnisnya kita coba jalan kan karena dipakai nggr jadi tidak ada bedanya sama aja seperti yang biasa nggr laya cuman emang ini bannya agak terlalu dalam ya toban yang sebelah kiri terutama kalau yang kanan sih pas-pas aja tapi yang kirinya ini bener-bener kedalam banget nih setiap gerak deh Oh ya setiap gerak jadi animstir tapi sayangnya dashboard sama sekali dia enggak ada teksturnya sama sekali bener-bener gelap seperti itu ini sebenarnya bingung juga ya kalau misalnya pakai nggr ini apa yang mau dibahas gitu karena nggr itu ya ya udah gitu-gitu aja kalau dipakai disini juga pas seperti ini ini moodnya statusnya moodnya free saya akan kasih linknya tapi mungkin saya harus usaha ya passwordnya gampang sebenarnya pas aja kalian enggak perlu cari-cari tapi yang kalian harus usaha adalah ngetik passwordnya yang ngetik passwordnya ini bener-bener nyusahin banget usahin kalian kalian semua saya nggak akan kasih tahu karena ya biar kalian usahalah ya karena saya juga usaha buat buka passwordnya nanti kalian lihat aja sendiri password kayak gimana tuh lihat dia ada ambient light warna hijau di bawah di bagian belakang tuh tapi itu enggak tahu dari mana lagi warna hijaunya karena enggak ada lampu warna hijau di sini seperti ini tuh lampu jauh juga di semua gini aja dia enggak ada udah begini Oke sih sebenarnya oke jangan ingat kalau misalnya nanya apa bisa di Android atau enggak saya enggak tahu dan saya nggak yakin dia bisa di Android karena ini file-nya gede banget di sini juga ini berapa ya DFF nya gede banget kalau saya sampai ya pokoknya adalah pokoknya DMB lah masuknya entah itu 2mb itu 4mb pokoknya berat di high poly banget jadi ya mungkin kalau misalnya kalian pingin eksperimen pingin coba buat Android yang pengguna Android ya silahkan aja tapi saya jawab kalau jawaban saya ya kalau jawabannya saya nggak yakin gitu dia bisa di Android Hai di sini sebenarnya kalau mau jujur ya saya banyak juga mood-moodset liner ada tiga ya sebenarnya satu ini dan ada dua lagi nanti saya akan review juga tuh satu dua itu yang convert beda masing-masing beda dan modelnya juga ya beda-beda lah nanti kita lihat dan juga fiturnya juga beda-beda yang mereka kasih dari tumutnya juga bagusnya free lagi nah itu jadi mungkin akhir-akhirin akan banyak mutfri ya setelah rata-rata sel dan juga rata-rata private akhirnya kita kembali lagi mereview mutfri meskipun mungkin akan ada banyak mutfri yang passwordnya nyebelin gitu karena emang ini mutfri lama teratur-teratur lama tuh suka gitu ya suka-suka nyumbu nyembunyiin passwordnya atau bikin teka-teki passwordnya buat kita tebak-tebak di tegak kayak yang sekarang yang langsung diberkati kasih kagak dulu enggak kreator-kreator dulu tuh nggak kayak sekarang mereka lebih senang nyembunyiin password entah itu passwordnya disembunyiin atau link downloadnya disembunyiin itu dulu ada ya satu kreator yang dia nyembunyiin link passwordnya tuh bener-bener tersembunyi manget itu kita harus nyari link downloadnya emang enggak dipasuk tapi kita harus nyari link download dan bener-bener itu susah banget dan juga ya atau enggak passwordnya passwordnya disembunyiin di foto jadi screenshot atau enggak ya password jadi susah di panjang-panjangin banyak macem-macem nanti juga kalian akan merasakan sendiri karena yang akan saya review disini rata-rata dalam mood-mood jadul jadi mood-mood keluaran lama dia mungkin karena tahun 2014-15-16 pokoknya masa jaya-jayanya gtsandrias PC waktu itu jadi sebelum pada beralih ke Android tuh ya udah mungkin gitu aja untuk review dari jetliner S-liner ya jadi S-liner buatan lukban dikonvert oleh mas nasbi ini apa baik kalian mau mulai seakan kalian kunjungi aja link yang selesai simpan deskripsi di bawah kalau misalnya kalian apa kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian tahu pas aja jangan kasih tahu pasunya ya misalnya kita pasunya dan saya yakin buat mood ini juga kalian akan males buat ngetik passwordnya ya karena passwordnya kamu supaya kalian lihat aja sendiri passwordnya seru-seru passwordnya ya kalau begitu apa baik kalian menyukai video ini saya kaki klik apabila tidak menyukai video ini saya kaki klik juga enggak apa-apa yang belum seseret saya akan seseret saya yang pojo sampai jumpa di review-review selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati